Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Untuk pelungor-pelungor yang ada di Indonesia Hari ini Alhamdulillah bosku Kita berada di Sukabumi Di rumahnya Pakar ayam pelung Plus peternak Gimana loh sama siapa ya Pak Cecep Pak Haji Cecep subhanallah ya Sekarang kita mau wawancara Atau ngobrol semoga beliau berkenan Untuk wawancara Kita sempriin oke Ini rumahnya nih Itu ayamnya banyak Kita sempriin Assalamualaikum Subhanallah Wah ada Pak Wistad juga Subhanallah Sehat Pak Wistad sehat Subhanallah Paling duluan kayak kesini nih Alhamdulillah Subhanallah Oh siap Maaf ganggu nih Pak Cecep Ya iya iya siap Kebetulan kita dari Logodor Logodor tim Dari sama-sama Pak Wistad juga Alhamdulillah ya Kita berangkat tadi dari jam 1 Alhamdulillah udah nyampe Jam 3 Jam 3 Nih jadi kesini musraturahmi nih Pak Haji nih Alhamdulillah Alhamdulillah Ayamnya banyak ya Ya dibilang banyak Sehingga dia rumah Ya lah ada aja Peternak plus juri Plus pakar Subhanallah Ya Ini betul-betul pakar dari Sukaumi Alhamdulillah Saya ada dulu Dari sama Kak Haji Incep Dia sebagai juri Kadang-kadang di korginator juga Subhanallah Peternakannya Seluruh Sukaumi Yang ada di Ganasuli Yang ada di Gerbi Itu dia pasti tau Ayam mana Ternak siapa Dia pasti tau Insya Allah ya Mungkin dia sekarang Udah jadi Haji mah dia Alhamdulillah Jadi Seperti kayak dulu Dulu mas Sekarang mah menikmati Hari Tua Bersamamu Subhanallah Nah Saya datang disini Pertama Sidhaturahmi Sidhaturahmi Mudah-mudahan Kita panjang umur Selamat dunia Amin Apalagi Sekarang Lagi ada Penyakit Penyakit Mudah-mudahan Copit ya Copit ya Misalah Misalah Beres Tidak ada lagi Mungkin kita akan Bertung lagi di lapang Amin Bersama-sama Silaturahmi Nah ini Ini saya Dilegodor Menanyakan Gimana Tentang masalah Ayam plung Untuk kedepannya Harus bagaimana Untuk kedepannya Bagaimana Untuk permula-permula Banyak ya Banyak sekali Terutama Mengudi penilaian Mengudi cara Apa aja Pokoknya Minta penjelasannya Untuk para pemula Bagaimana caranya Semoga berkenan Insya Allah Gimana nih Lagi santai Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Saudara-saudaraku ini Sudah Apa Sudah menyiapkan Untuk datang Ketempat saya Misalah Kita berkunjung Silaturahmi ya Ya amin Ada pun Ada pun masalah Mengenai ayam plung Ini Mungkin Baik Kami Atau rekan-rekan Yang lainnya Juga sama ya Karena Kalau istilah Di ayam plung Ini Tidak ada istilah Pemula Atau yang sudah lama Oh gitu Tidak ada Subhanallah Tidak ada apa Ya kita sama-sama Punya pendengaran Yang sama Bagaimana caranya Kita Benar-benar Mendengarkan Ayam tersebut Kalau ayamnya Bukan artian Ayam yang lain Atau misalkan Kita punya ayam jelek Semua ayam itu bagus Cuma kita mencari Yang paling bagus Yang paling bagus Seperti itu Kriteria seperti Apakah ayam kontes itu Kalau bicara kontes Memang mau ayam Kita punya ayam biasa Bisa naik aja Benar-benar Layar Iya Di antaranya Itu Cuma permasalahannya Nah disinilah Perlu fungsinya juri itu Untuk menilai Apalagi para peserta ini Sudah menitipkan Atau artian menitipkan disini Sudah mempercayakan Kepada juri Apapun yang terjadi Dan apapun Penghasil Apapun hasilnya Itu Pasti itu kesepakatan bersama Jadi tidak ada Misalkan Wah ini Ayam titipan Ini semua juga Itu ayam titipan Kalau tidak dititipin Sama juri Nanti siapa yang ngurus Dan siapa yang menilai Iya benar Cuma disini Disalah artikel Saya selaku juri Seandainya dikatakan Wah ini maju Ayam saya itu dititipin Kepat cecep Saya tidak bakalan marah Karena apa Saya satu Bekerja jadi juri Itu digaji Dan keduanya dititipkan Untuk mendengarkan suaranya Iya benar-benar Tapi disitu Tanda kutip ya Arti penitipannya Ini Bukan artian Saya selaku juri Dapat disyogok Iya benar-benar Janganlah ya Itu Bukan Cuman mungkin Ada ya Adalah Adalah gitu Menganggap Oh ini mungkin Dititipin ke juri Ya pasti semua juga Ayam dititipin ke juri Iya semuanya juga Iya iya Semua peserta Pada saat kontes itu Pasti dititipin ke juri Iya Untuk ditilai sama juri Nilai sama juri Kalau bisa Nggak dititipin Iya Bapak pelur Jadi nanti bisa dihajar juga Gajinya dapat Titipannya nggak mau Cumanlah Bener Aduh bener-bener Rame juga nih Cumanlah ya Nah ini masalah Mengenai ayam pelung lakak ke depan Jadi Jadi Kalau menurut saya Yuk kita sama-sama Merapatkan bariskan Secara provisional Bagaimana caranya Untuk Membudidayakan Ayam pelung ini Supaya lebih Rame lagi Rame lagi Nah itu Kualitas Lebih rame Ayam bisa lebih Bagus Iya Penggemar dan penghobinya Bisa bertambah Iya Tapi dengan satu syarat Gimana itu Jujadikanlah Sama-sama di penghobi ini Supaya Membawa kemanfaatan Untuk lakak ke depan Subhanallah Amin Bukan seperti begini Dengan adanya Ipen Iya Timbul permasalahan Iya benar Tapi itu satu hal yang wajar Tapi segala sesuatunya itu Bisa diselesaikan Secara musyawal Bagaimana cara Apalagi sekarang Banyak lah gitu kan Sedikit banyaknya Yang disalahkan itu juri Memang Siko Siko Harus sabar ya Disitu Disitulah Siko buat juri Tapi Buat peserta pun Harus menyadari Juri pun manusia Benar Karena begini Kalau juri Misalkan dari 300 Ekor ayam Itu harus dinilai semua Tapi biasanya Kalau pemilik hanya Punya ayamnya sendiri Adi yang dinilai Yang biasanya ya Padahal ayam itu Bukan tidak bagus Ayam itu bagus Bagus Mungkin Mungkin Di saat jurinya lagi Sedang menilai ayam yang lain Itu keluar ayam bagus Tentang tidak terdengar Akhirnya tidak ternilai Iya benar Pas giliran jurinya datang Suaranya lagi Tidak maksimal Baru kenilai Nah disitulah Jadi Kita Saling menyadari Jadi Jadikanlah Ayam Pelung ini Ajang Silaturahmi Silaturahmi Bukan ajang jadi keributan Bukan ajang perlombaan Yang akhirnya pada Tontok bentukan jadi keributan Bukan Jadikanlah Media Ayam Pelung ini Ajang Silaturahmi Yang jauh jadi dekat ya Betul Kebanyakannya Tapi maaf ya Ada yang suka ambisi Atau apa ya Tapi Ya insyaallah lah ya Mudah-mudahan insyaallah Yang kedepannya ya Itu satu hal yang wajar Yang wajar Yang namanya permainan itu Pasti ada yang ambisi Ada aja ya Manusiawi ya Manusiawi Benar-benar Satu hal yang wajar Cuman itu tinggal kembali lagi Ke back to basic kita Itu tinggal bagaimana Cara mengemasnya Soalnya Pekerjaan itu Sekalipun dibilang Atau dilihat Sama orang lain jelek Tapi memang Kita punya niatan itu baik Insyaallah Bakal baik Kesananya juga Iya Amin Amin ya Allah Semoga persaudaraan Kita semakin erat Amin Semoga ya Kita Serahkan kepada Allah aja ya Amin Apapun yang terjadi Semoga kita Berada dalam lindungannya Dan saya sendiri Merasa salut juga Merasa salut Maaf-maaf nih Saya bukannya ini ya Iya Sebetulnya Sekarang Nama Logodore Itu lagi tren Alhamdulillah Ke belakang itu belum ada Tapi sekarang Alhamdulillah Dengan adanya Tim Logodore ini Mungkin bisa Memotivasi Buat Rekan-rekan yang ada di Manapun Yang ada di mana pun Ada berada Insyaallah Karena Logodore ini Saya sering melihat juga ya Di setiap Pasti ada Logodore Itu bukan hanya Satu dua Itu sampai ada Beberapa kendaraan Yang datang Logodore Sampai puluh Dua puluh Tiga Mungkin Lebih banyak lagi Bahkan sempat Saya kemarin Melihat Waktu di Lampung ya Sangat mantau Wah Kok ini sampai ke Sumatera juga Ya Alhamdulillah 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 Saya juga banyak Mengucapkan terima kasih Kepada Logodore Sampai-sampai Logodore selalu eksis Dan Logodore Tetap jaya Amin Amin Ya Rabbah Amin Mungkin ada penambahan Gimana Gini Kita lihat Masih banyak Ayamnya juga Coba lihat Coba ayamnya Mau lihat ayamnya Boleh banget nih Barangkali nanti Bawa itu Ayamnya banyak Ya Subhanallah Yang ngomong suara juri Udah Ngomong suara juri Ayamnya kita buktikan Ayo saya lihat yuk Barangkali ada yang Ada yang bagus Emang bagus Boleh nih Pak Haji ya Boleh nih Subhanallah Wah Haji Ari Subhanallah ya Ayo kita Pepeng Ini Ini dua Ini dua Boleh di keluargin Karena ini Apa Cuaca Cuaca ya Itu di belakang juga ada ya Subhanallah ya Kita Kita lihat Ayam-ayamnya Bro Bosku Subhanallah ya Jadi Gimana gitu Saya kan Jadi pengen beli ayam yang bagus Ini Tuh 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 Banyak Ini Ini berapa bulan Pancep Kalau ini Biasanya Di pancep Berapa sih Kayaknya yang kayak gini Kalau masalah harga relatif Relatif ya Soalnya relatif Seperti begini ya Oh ini nasab terah juara Ini nasab bayang biasa Kalau ini terahnya bagus nih Alhamdulillah Salah ya Terah biasa Itu memang dari Disananya tuh udah jelas-jelas Ya belum itu Ternanya bagus Cuman ada Kesini Kesini Alhamdulillah ya Nah gitu ya Para pengen semua Seandainya Seandainya Kalau perlu ayam Kalau perlu ayam Yang terahnya bagus Dia tahu Terahnya dimana Oke Datang ke Pancep Atau bisa Lihat aja Di bio di bawah ya Nanti ada Nomor handphone Atau semuanya Whatsapp Sama APB ya Oke Lihat Ada juga yang lagi Yang digeram Tuh Yang lagi rem Wow Subhanallah Tabarakallah Banyak banget Lumayan lah Dibilang banyak sih Enggak ada Alhamdulillah Itu banyak Masih-masih ada Oh iya bener Coba Pak Ustadz Lihat kita Wow Si ganteng Selan Di antaranya kita Ulang benjang-benjang Sama Pak Cep Alhamdulillah Mendapatkan ilmu Dikit sedikit Dari Pak Tata Dari Bapak Denny Sekarang Alhamdulillah Kita ketemu sama Bapak Haji Ncep Sekalian dia juri Pakar lagi Terus Peternak Jarang ini Semoga maaf Semoga maaf Semoga maaf Semoga maaf Ayamnya Wah ini Boleh juga nih Ayam hidang Ini berapa bulan nih Lagi nih Ini lima Lima bulan Pak Aris yang hidang aja Bapaknya ini putih Yang mana Itu juara Bapaknya juara nih Yang putih ini Wow banyak juga kan Tapi kalau Kalau kebetinannya hitam kuning Tapi kalau kejantannya ini kayak Bapaknya tapi gak putih mulus Coba lihat banyak Wah banyak juga banyak Banyak juga banyak 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 Ini boleh juga nih Diwarisin ke Logodur Subhanallah Aduh Aduh Subhanallah bener Haji Alhamdulillah ya Ini ayam-ayamnya ya Banyak banget Alhamdulillah ya Kalian Kalau ini Booyang-booyang ini Silahkan Datang Berada di Sukabumi Alhamdulillah Nanti kalau kalian Misalnya bukan yang dipromosi Ya emang kita harus Promosi Tentang ayam Nanti bisa cek di bio Di bawah Ada nomor WhatsApp PB Atau Instagram Semoga kalian Cek-cek aja Ayam-ayamnya banyak Sampai sini ya Oke siap Pak Haji Terima kasih banyak Kita udah bertenang Ada ucapan Bapak Godor Barangkali Saya Banyak mau ucapkan Terima kasih Alhamdulillah Atas rama Pribadi Kepada Tim Logodor ya Karena apa Sekarang Logodor Bener-bener lagi eksis Dan semoga Logodor bisa lebih jaya Amin Salam dari Saya Cecep Suherman Terima kasih Logodor eksis selalu Amin Oke amin Semuanya ya Alhamdulillah Subhanallah Mungkin sampai sini Bosku Alhamdulillah Kita udah ber Terima kasih Terima kasih.